Halo Soccer Mania kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sifat pula Tentunya untuk kalian semua selamat menyaksikan Muncar di AC9, Real Madrid belum mau pulangkan Brahim Dias Sejauh ini performa Brahim Dias di Milan cukup menjanjikan Dia berhasil mengemas 4 gol dan 2 asis untuk Rossoneri sejauh ini Beredar kabar bahwa Real Madrid ingin memulangkan sang pemain Marka mengaklaim bahwa kabar itu tidak benar Tim pelati Real Madrid tidak buru-buru ingin memulangkan Brahim Dias Tim pelati Madrid menilai masih terlalu dini untuk memulangkan Dias Mereka ingin melihat performa sang pemain hingga akhir musim nanti Mereka akan mencoba menilai apakah Dias bisa tampil secara konsisten dalam semusim Sebelum memutuskan menggunakan jasanya sekali lagi Juventus jajakan Aaron Ramsey ke klub-klub IPL Kual internasional mengaklaim bahwa Juventus sudah kehabisan kesabaran pada Ramsey Juventus sudah mantap menjual Ramsey karena sang geladang dianggap sebagai beban klub Ini dikarenakan Ramsey punya gaji yang sangat besar di Juventus Ini merupakan kompensasi Juventus karena sang geladang mau bergabung dengan status free agent Juventus dilaporkan sudah mulai bergerak untuk menjual Ramsey Mereka mulai menawarkan sang geladang ke klub-klub IPL Langkah ini diambil karena mayoritas klub di Italia tidak mampu membayar gaji besar Ramsey Sehingga Juventus menilai sang geladang berpotensi laku di Inggris Oscar jadi milioner di Liga Cina Tahun 2017, Oscar bikin kejutan dirinya menerima pinangan klub Liga Cina Yaitu Shanghai Port atau juga dikenal dengan nama Shanghai SIPG Dilansir dari Mirror, Oscar mendapat gaji tahunan sebesar 26,5 juta USD per tahun Atau setara dengan 377 miliar rupiah Itu baru gaji, belum termasuk bonus dan endorsement Beberapa endorsementnya Oscar dikontrak jadi brand ambasador Adidas dan Calvin Klein Kalau dipukul rata, setahun dia menerima bayaran sebesar 30 juta USD atau setara dengan 427 miliar rupiah Oscar sendiri masih memiliki kontrak sampai tahun 2024 Ini tercatat, Oscar punya kekayaan sebesar 70 juta USD atau setara dengan 996 miliar rupiah Nyaris 1 triliun rupiah Kata Conte, soal gajinya yang tinggi di Tottenham Hotspur Conte belum lama ini diikat sebagai manajer baru Tottenham Mantan pelatih Inter Milan itu dikontrak sampai tahun 2023 Conte kabarnya dapat bayaran besar di Tottenham Mencapai 15 juta pon sterling atau sekitar 288 miliar rupiah per musim Angka tersebut menjadikan Antonio Conte sebagai salah satu manajer dengan bayaran tinggi di Premier League Tak cuma itu, Conte juga kabarnya dapat pesawat besar usai pisah jalan dengan Inter Milan pada musim panas lalu Conte saat ini masih punya kontrak satu tahun lagi dengan Inter Milan Ditanya soal gajinya yang besar dalam acara Leland Antonio Conte menjawab kalau dia memang pantas mendapatkannya Jose Mourinho diboykot Sebuah radio di Italia memboykot Jose Mourinho Sebabnya Mourinho suka menyerang wartawan ketika seusai jumpa pers Radio tersebut bernama Retisport Yang merupakan salah satu radio terkemuka di Italia Dilansir dari InDesans Retisport memboykot pelatih AS Roma Jose Mourinho Karena perlakuan yang tidak menyenangkan kepada Marco Juric selaku wartawanya Dimana Mourinho menyerang Marco Juric Dengan jatusan yang tidak mengenakan tempat Retisport pun bertindak tegas untuk tidak lagi memberitakan soal Jose Mourinho Pihak radio tersebut menyayangkan sikap Mourinho Yang kerap melakukan hal tidak menyenangkan kepada pihak media Arteta ingin Wenger kembali ke Arsenal Arsene Wenger meninggalkan Arsenal pada tahun 2018 Setelah menangani The Gunner selama 22 tahun Kini pria berusia 71 tahun itu bekerja sebagai ketua pengembangan sepak bola global FIFA Sementara itu Mikkel Arteta juga pernah bekerja sama dengan Wenger Saat masih aktif sebagai pemain Arteta kembali ke Arsenal sebagai manajer pada Desember tahun 2019 Dia mengakui kalau Arsene Wenger adalah inspirasinya dalam menjadi pelatih Mikkel Arteta juga berharap Arsene Wenger mau kembali ke Arsenal Dan berperan aktif Menurutnya itu akan menguntungkan kedua pihak Andre Onana pilih gabung Inter Milan Menurut laporan dari Fabrizio Romano Inter sudah cukup lama menjalin komunikasi dengan Onana Mereka sudah tertarik mengamankan Onana sejak awal tahun kemarin Ini disebabkan Samir Handanovic sudah mulai menua Sehingga manajemen Inter Milan butuh keeper pengganti yang sepadan Pihak Inter Milan mengikuti perkembangan Onana di Ayak Mereka menilai sang keeper punya performa yang oke Sehingga ia dinilai cocok untuk tim mereka Inter Milan dilaporkan sudah mencapai kata sepakat dengan sang pemain Ia sudah memilih untuk menjadikan Inter Milan pelabuhan karir berikutnya Jadi Onana akan pindah ke Inter Milan di musim panas tahun 2022 Dengan status sebagai free agent dari Ayak Gandeng IMG Merchandise resmi Barcelona bakal mudah didapatkan di Indonesia Sebuah kabar gembira datang bagi para kules di Asia Tenggara khususnya di Indonesia Mereka akan lebih mudah mendapatkan merchandise resmi Barcelona setelah ini Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh pihak Barcelona Karena FC Barcelona resmi menggandeng IMG sebagai master lisensi di Asia Tenggara Selama 3 tahun ke depan IMG akan membawa banyak merchandise resmi Barcelona Tak hanya menjual jersey Melainkan merchandise-merchandise resmi seperti tas, aksesoris, dan lain sebagainya Langkah ini diambil Barcelona untuk mendekatkan diri dengan fans mereka di Asia Tenggara Ronaldo kirim pesan ke keluarga Glaser soal posisi Solskjaer Cristiano Ronaldo dilaporkan mengirim pesan untuk owner Manchester United Keluarga Glaser terkait posisi manajer oleh Gunnar Solskjaer Saat ini, Riano Regia itu tengah berjuang keras untuk menyelamatkan posisinya di kursi panas Old Trafford Menyusul rangkaian hasil memalukan belakangan Diketahui, Ronaldo telah menyampaikan sikap pribadinya terhadap oleh Bahwa dia ingin sang juru taktik mendapatkan waktu lebih banyak lagi Agar dia bisa membangun tim terbaiknya di Manchester United saat ini mengalami rentetan 6 kekalahan dari 12 laga terakhir di seluruh kompetisi Yang lantas mengancam posisi Solskjaer sebagai pelatih kepala Barcelona tawarkan kontrak langka kepada Ousmane Dembélé Kontrak Ousmane Dembélé di Barcelona akan habis pada akhir musim ini Namun, Barcelona dikabarkan masih ingin mempertahankan sang pemain Menurut Sport, Barcelona ingin pemain asal Prancis itu Menaikan kesepakatan akan dibayar hanya setiap kali bermain Kesepakatan itu dinilai Formula Alemani Konsep Alemani adalah kontrak yang akan dibayarkan setiap kali seorang pemain Mencapai tonggak permainan tertentu sepanjang musim Barcelona memastikan tidak akan mau membayar banyak untuk seseorang Yang lebih banyak menghabiskan waktu di ruang perawatan daripada di lapangan Chelsea tidak berminat rekrut Kilian Mbappe Sudah menjadi rahasia umum jika Chelsea tengah membutuhkan striker baru di tim mereka Ini disebabkan rekrutan baru mereka Romelu Lukaku Mulai kesulitan mencetak gol bagi Chelsea Tim asal London Barat itu kerap dikaitkan dengan beberapa nama top Salah satunya adalah Kilian Mbappe Namun, laporan El Nacional mengungkapkan bahwa kepindahan Mbappe ke Chelsea Tidak akan terjadi karena The Blues tidak punya rencana merekrut sang striker Tussel menilai squad Chelsea memiliki beberapa pemain yang karakteristik sama dengan Mbappe Sehingga ia menilai kedatangan Mbappe akan jadi langkah Mubazir Fabrizio Romano Ralph Rangnick bukanlah kandidat utama pengganti Solskjaer Saat ini ada beberapa nama yang dijagokan jadi peneru Solskjaer di Old Trafford Salah satunya adalah Ralph Rangnick yang disebut-sebut bakal jadi karakter M.U Romano mengaklaim bahwa Rangnick bukan pilihan utama M.U saat ini Ia menyebut bahwa direksi M.U tidak terlalu tertarik memperkerjakannya Direksi M.U sebenarnya mengapresiasi tinggi Rangnick Namun direksi M.U kurang berkenan dengan tuntutan sang manajer Ia dilaporkan meminta kontrol penuh di semua aspek jika ia menjabat sebagai manajer setan merah Direksi M.U kurang nyaman dengan hal tersebut Sehingga ia tidak jadi prioritas manajer baru setan merah Liverpool bakal dapatkan jasa Bremer Bremer merupakan sosok listing star di squad Torino Ia menjadi sosok kokoh di pertahanan Il Toro dalam dua musim terakhir Apiknya performa back asal Brazil itu membuat Liverpool terkesan Torino Granata mengaklaim bahwa saat ini banyak klub yang menginginkan Bremer Namun sang back hanya mau pindah ke Liverpool Sang back dilaporkan terkesan dengan gaya bermain Jurgen Klopp Ia percaya skema permainan Liverpool cocok untuk dirinya Selain itu Bremer menilai klub bisa mengasahnya jadi back top seperti Van Dijk Itulah mengapa sang back sangat tertarik gabung dengan Liverpool AS Roma diminta belanja pemain Roma jadi klub seri EA dengan belanja terbesar pada musim panas lalu Tamni Abraham jadi rekrutan paling mahal yakni senilai 40 juta euro Namun belanja Roma lebih ketindakan reaktif ketimbang memperdalam squad Cielo Rossi merekrut pemain sebagai pengganti mereka yang dilepas atau cedera Mourinho sudah beberapa kali mengeluhkan kedalaman squadnya Belum lama ini Mourinho juga mengaku tidak senang dengan strategi Roma di bursa transfer Hal senada juga diungkapkan oleh gelendang Roma Jordan Veretao Pemain asal Prantes itu menyebut Roma butuh pemain baru Safi datang Dani Alves pulang ke Barcelona Dani Alves yang kini berusia 38 tahun sedang berstatus free agent Usai memutus kontraknya di Sao Paulo pada September lalu Dani Alves rencaranya akan bertemu manajemen Barcelona pada pekan ini Membicarakan kemungkinan kembalinya ia ke klub Jika negosiasi berjalan mulus Ia bisa bergabung pada bursa transfer Januari Sejauh ini masalah yang mungkin menghambat kesepakatan itu adalah gaji Alves Barcelona sedang berhemat Dan jika Alves meminta bayaran yang tidak mampu dipenuhi oleh Barcelona Maka transfer Alves kemungkinan akan kolaps Satu hal yang pasti Segala transfer pemain di Barcelona harus mendapatkan restu Safi Hubungan Milan dengan Rayola memanas Kontrak Romagnoli bersama Milan bakal berakhir pada Juni tahun 2022 Pihak Rossoneri kabarnya sudah membuka pembicaraan dengan kaptennya itu Untuk memperpanjang kontrak Menurut laporan Legasita Dulosport Perwakilan pemain belum terlibat dalam negosiasi Mino Rayola disebut-sebut kesal dengan tindakan Milan tersebut Hubungan Rayola dan Milan menjadi tegang sejak musim lalu Hal itu dipicu dari penolakan Rayola untuk nilai kontrak baru Gianluigi Donnarumma Dikarenakan tidak adanya kecocokan harga Donnarumma akhirnya pergi ke Paris Saint-Germain pada musim panas tahun 2021 secara cuma-cuma Manchester United mau bekukan Paul Pogba dari squad Ini adalah tahun terakhir dalam kontrak Pogba di Manchester United Pada bulan Januari nanti Kalau belum menandatangani kontrak baru dari Manchester United Ia bisa berdiskusi hingga menyepakati prakontrak dengan klub lain Manchester United sudah berupaya keras membujuk Pogba agar mau menandatangani kontrak Yang sampai sekarang tak kunjung disepakati Tentu sebagai manusia, manajemen klub punya batas kesabaran Seandainya Pogba memilih menandatangani prakontrak dengan klub lain Manchester United bakal mengambil sikap tegas Menurut laporan The Suns, status Paul Pogba akan dibekukan sampai kompetisi berakhir Liverpool resmi umumkan perpisahannya dengan Michael Edwards Nama Edwards jelas tak asing di telinga penggemar Liverpool Ia punya peran penting di belakang layar Edwards adalah sosok yang berperan penting dalam urusan jual-beli pemain Dan ia melakukannya dengan sangat lihai Salah satu masterpiece alias maha karya Edwards Adalah menjual pilih Pecautinho ke Barcelona dengan harga selangit Sayangnya mulai musim depan Liverpool tak akan bisa lagi memakai jasa Michael Edwards Sebab ia akan mundur dari jabatannya Hal tersebut diumumkan oleh Liverpool di laman resminya Pria berusia 42 tahun itu nantinya akan digantikan oleh asistennya yakni Julian Woods Saffi pasang pagar ketat di Barcelona Girard Pique dilarang muncul di televisi Ketika diperkenalkan sebagai pelatih baru Saffi menegaskan betapa pentingnya sikap disiplin agar sebuah tim bisa maju Saffi langsung memberi bukti hanya selang beberapa hari setelah pengangkatannya Pique menjadi pemain pertama yang merasakan ketegasan pria berumur 41 tahun tersebut Menurut laporan Yuan Makastano di El Partidazo Saffi telah melarang Pique untuk muncul dalam sebuah acara TV bernama Elhor Miguero Elhor Miguero merupakan acara TV yang dikenal dengan pendekatan umurnya Dimana para tamu diajak ikut dalam sejumlah permainan dan tantangan Pique sendiri pernah muncul dalam acara ini di tahun 2019 lalu Pantas Legenda MU Murka Begini statistik buruk Fred Rio Ferdinand, Roy Keane, Gary Neville, dan Paul Scholes Para Legenda Manchester United itu kompak menunjuk Fred Sebagai salah satu piang kerok bobroknya setan merah di Liga Inggris Sky Sport menjabarkan statistik soal penampilan Fred sejauh ini di Liga Inggris Hasilnya, Fred memang begitu mecan dalam urusan bertahan Fred menjadi pemain kedua di Liga Inggris yang paling sering dilewati lawan Total sebanyak 26 kali Angka itu cuma kalah sedikit dari pemain Everton Yaitu Alan yang dilewati lawan 33 kali Fred pun kalah 56 kali dalam perebutan bola Presentase duel suksesnya cuma di angka 40% Dan itu menjadikannya masuk dalam daftar 10 gelandang tengah terlemah sejauh ini Kesalahan yang mendewasakan AC Milan Milan sangat melesat sejak dibesut oleh Stefano Pioli Rossoneri juga berubah wajah menjadi salah satu klub Italia yang banyak dihuni oleh para pemain muda Para pemain muda Milan bisa bersaing sengit untuk merebut Scudetto Sejauh musim ini saja mereka bisa menghuni posisi kedua kelas Meliga Italia dengan 32 poin Namun, ada beberapa fase Alessio Romagnoli dan kawan-kawan Hilang konsistensi hingga harus puas menuntaskan musim pada posisi kedua di belakang Inter Milan Laju OK Milan itu tak lepas dari para pemain muda yang sudah dewasa Mereka berkembang dengan baik dan mampu belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton!